Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi dengan hengki sunali channel oke kali ini saya mau membuat rangkaian power power amplifier untuk rumahan yang ini bahan-bahannya ya dia pakai trapus 10 ampere biasa dan tripernya saya pakai triper OCL dan ini pakai transistor final maka 2SA1943 dan 2SC5200 untuk ini ya untuk amplifier ini karena ini amplinya mono jadi kita tambahkan pakai yang power 400 Watt untuk membuat amplifier itu menjadi stereo oke ini cara perakitannya teman-teman untuk pertama kali saya sodar di bagian AC ini jalur bagian AC nanti untuk uji cobanya biar enak sementara saya rakit di luar block dulu ya kita rakit di meja dulu ya jadi tanpa kita masukkan ke dalam block dulu rakitnya oke ini saya pasang di bagian AC, kabel AC ya ini yang jalur yang jalur ke listrik itu dari 0 kita ke 240 lalu kita pasang di bagian DC nah kita sodar dulu bagian CT dan saya pakai 32 volt double ya kita sodar dulu ya kita sodar dulu oke dan untuk selanjutnya kita rangkai dulu untuk ku ini ya ini main ini plus dan ini main ini plus jadi cara ngerakitnya ini kita pasang seperti ini ya teman-teman jadi main plus main plus ya oke kita sodar dulu oke jangan lupa teman-teman like share dan komen di kolom komentar dan juga saya tunggu subscribe nya bagi teman-teman yang belum subscribe biar saya tambah semangat lagi oke kita pasang untuk kabel yang tengah ya ataupun jalur yang tengah ini antara kapasitor yang satu dengan yang satunya dengan kita merakit seperti ini ya dari plus kita lawan main ya seperti ini jadi ini untuk CT nantinya ataupun ground jadi kita rakit seperti ini teman-teman oke sudah saya pasang dan ini untuk key block nya kita kalau memasukkan arus dari perapu dan bagian DC kita nanti kita pasang bagian main dan bagian plus jangan sampai terbalik ya teman-teman dan plus di bagian plus main di bagian main ini oke kita pasang kabelnya dulu dan kita kasih channel jadi nanti posisinya seperti ini teman-teman ya nanti kita ambil jalur dari DC kita pakai 32 volt seperti ini teman-teman dari DC nya jadi kita sambung ke bagian input dari kiprok ini kabelnya kita bikin pendek saja supaya nanti kelihatan supaya nanti kelihatan rapi ya teman-teman ini jangan sampai terbalik oke kita pasang ini bagian input dari kiprok oke 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 kita pasang kabelnya dulu dan ini untuk yang satunya juga kita pasang yang bersebelahan yang bersebelahan untuk jalurnya ini juga input ini juga input juga dari kiprok kita ngambil 32 volt dari output teraku 10 ampere ini oke kita udah pasang jadi ini untuk harus masuk ke kiprok dan ini untuk outputnya kiprok ya ini lihat kita di bagian plus kita jumper ke bagian plus elko kita sudah dulu teman-teman jadi kabel yang dari plus elko ini jangan dipotong dulu nanti kabel itu buat jalur yang masuk ke power ataupun ke driver oke kita pasang untuk jalur main ya ini jalur main dari kiprok nanti kita jumper juga langsung ke elko bagian main seperti ini teman-teman jadi yang elko main ini kita jumper ke kiprok yang bagian main oke udah 3 jalur ya dari main ada disini ya ground kita ambil dari CT disini nanti kita pakai kabel juga kesini ya ini jalur ini jalur CT ataupun ground jadi ada 3 kabel untuk pengeluaran dari elko ini oke kita pasang dulu nah ini udah terpasang ya jadi jalurnya jadi jalurnya seperti ini teman-teman nanti kita pasang ke driver UCL ini yang UCL 400W pakai yang ini juga bisa yang pakai SUCL nya tapi saya pakai yang ini ya yang 400W oke sementara kita pasang dulu untuk transistor finalnya kita sambung dulu oke oke nanti kita cari jalur main dan plus nya ini ya jangan sampai terbalik teman-teman yang dapat output dari elko yang berukuran 10.000 micro 80V itu yang sudah dirakit yang dari power supply oke bentuknya seperti ini teman-teman sudah saya pasang dan selanjutnya kita pasang drivernya ataupun rangkaian power seperti ini jadi masangnya itu kita memakai untuk panelnya dua set ya jadi yang sebelah kanan itu di bagian DC yang plus yang sebelah kiri untuk DC yang bagian main oke seperti ini sudah saya rakit ya teman-teman tuh oke seperti itu teman-teman udah selesai jadi ini tinggal mencoba nantinya dan seperti ini bentuknya mantap nanti kita coba untuk suaranya ya dan ini sudah saya rakit seperti ini teman-teman tuh ya jadi dari kita dari teraku ke diproc dari kita ke evasitor dari evasitor ke rangkaian power oke mantap jadi rangkaian ini tadi sudah saya coba itu sudah oke sudah langsung bunyi ya seperti ini teman-teman sudah siap dipakai ya bentuknya seperti ini teman-teman sudah selesai tinggal kita rapikan nanti di box nya jadi untuk rangkaian ini sudah selesai sudah saya coba mantap dan oke suaranya tinggal pasang di box nya oke dan ini teman-teman sudah saya pasang di box yang tadi itu bentuknya seperti ini ya sudah selesai tinggal pasang saja kita scrub dan saatnya untuk driver ini kita coba ini sedikit ada modif ya untuk membagikan audio nya dari power yang satunya oke terima kasih dan sampai jumpa